Terima kasih telah menonton 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 Ya baik, pemirsa Provinsi TV Setelah tadi berbincang-bincang Tentang Pak Goyoban Simadu Desa Warung Kadu Kecamatan Paswahan Kali ini saya akan mencoba langsung Praktek langsung istilahnya Membuat pot cantik Simadu yang sederhana Kita lihat nih bagaimana Proses pembuatannya apakah sulit atau enggak Tapi kelihatannya kan Kalau pemirsa lihat tadi dari awal Kelihatannya memang sulit Bentuknya aneh dan tidak umum Asing bagi pemirsa Dan kali ini saya akan langsung mencobanya Yang pertama tadi bahannya adalah kain bekas Kemudian dicelupkan ke dalam cairan semen Ini semennya campur pasir ya kan Enggak, itu semen Oh ini semen asli Semen murni Semen murni Cemur air doa paling Cemur air doa Siap Ini sampai meresap dong Iya Sampai meresap Sampai meresap Berapa lama bisa itu emang Sekiranya aja Itu lima menit lah Oh lima menit Sampai meresap Oke kita tunggu Sampai meresap Juga bisa pemirsa ProWatiTV Praktek di rumah nih Sekiranya punya limbah kain Yang bisa digunakan Kemudian ada semennya Dan ingin membuat hasil yang unik Buat di rumahnya Terutama sekarang lagi musim-musim nanam Musim-musimnya berkebun Bisa dijadikan pot Ini kira-kira udah belum nih Kang? Udah Udah nih Itu diangkat kainnya kan Nah ini pemirsa Setelah diangkat kainnya Setelah meresap isi semen Kita angkat Cetakannya yang? Cetakannya yang dulu Nah ini kita bentuk Tadi Seperti kita Kang Yana Bentuknya boleh di custom Sesuai keinginan pemirsa Nah udah seperti ini kan ya Kang? Didiamkan kurang lebih? Setengah hari lah Setengah hari Kalau kayak setengah kering Sampai setengah kering Berarti kalau udah setengah kering Lanjut ke proses selanjutnya Lanjut ke proses selanjutnya Udah setengah kering pemirsa Kita ulas lagi dengan koas Ayo cari rensemen ini Ulas-ulas lagi dengan koas Nah udah gitu Ini Kang udah setengah jadi Setengah jadi Ini yang setengah jadi Oh ini yang setengah jadi Ini setengah jadi Oh ini setengah jadi Tidak dipoles lagi ya Kang? Tidak dipoles lagi Kalau udah setengah jadi Ini yang barusan kan ya? Iya Cepat kering ya Berapa lama Kang? Berapa kali maksudnya Dipolesnya? Dipolesnya tuh sampai Tiga kali lah Tiga kali Iya Tiga kali Secara berkarya Misalkan udah kering Dipoles lagi Kering dipoles lagi gitu ya Dalamnya juga kan Ini cicakan doang ya Kita cabut Dalamnya juga kita poles lagi Supaya dia keras gitu ya Iya Berarti efisien lah ya Kang ya Efisien lah Mungkin pemerintah di rumah juga Bisa lah kita Untuk Kerajinan anak sekolah Bisa buat sekolah apa Bisa bikin sendiri gitu di rumah Yang pertama hemat biaya Bahannya hemat waktu juga Yang gak lama ya Keren Yang udah jadi nih Mana Kang Ini udah selesai Tinggal di chat warnanya Yang udah di chat Tinggal di chat ya Ini buat tanaman bisa kan? Bisa Langsung ke Pakai tanahnya Pakai polybag lagi Tanah Bisa makan tanah Bisa ngasih tanah disini Ini motif Terlalu ada di ketahui Warna chat Dalamnya gak mengaruh Untuk ke dalam tanaman itu sendiri Warna chat udah mengaruh? Enggak mengaruh Iya Kalau misalkan ada chat disini Konsumen tahu Misalkan ini di chat Enggak mengaruh sama tanah Tetap hidup lah Iya Enggak ada Semen lah Ini kan gak dari semen nih Gimana kalau tanamannya mati Enggak Insya Allah enggak akan Yang di depan udah dicoba Udah lama Ini tuh tadi yang tempat cuci tangan Ini yang wajibkan Seperti itu Sampai jumpa